Oke, halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah pengelogaman berlantasi objek. Sekarang kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kelas dan objek. Sekarang kita sudah mulai masuk ke struktur kelas lebih dalam, dan mulai masuk ke konsep pengelogaman berlantasi objek yang disebut dengan enkapsulasi. Jadi apa yang akan kita padari? Jadi, yaitu mengidentifiasi struktur pengelogaman berlantasi objek, lalu dapat membuat properti konstruktor dan metode. Nah, di sini ada istilah baru yang disebut dengan konstruktor. Nah, teman-teman juga akan belajar tentang itu. Kemudian, mahasiswa dapat membuat metode gather-shatter, yang mana metode ini merupakan bentuk dari suatu konsep enkapsulasi. Oke, kita mulai dari konstruktor sama destruktor. Jadi, konstruktor itu kan, setiap kelas itu kan dapat berisi by default, dia memiliki satu konstruktor itu. Jadi, satu konstruktor yang isinya kosong. Nah, tetapi konstruktor ini pada dasarnya itu merupakan suatu metode. Jadi, dia itu pada dasarnya merupakan suatu metode yang kita sebut saja itu adalah metode yang spesial. Jadi, kenapa kok metode tadi spesial? Karena dia tidak mempunyai tipe kembalian. Sekalipun void, dia tidak diperkenankan untuk memberikan void di depan nama metode-nya. Kemudian, yang kedua adalah namanya itu, nama metode-nya. Itu sama dengan nama kelasnya. Jadi, persis jangan tipu ya, maksudnya kalau M-nya besar ya, sama-sama M-nya besar di nama kelas maupun metode spesial tadi. Atau kita sebutnya dengan istilah konstruktor. Nah, biasanya ini dipanggil pertama kali saat kita melakukan instance ya, jadi untuk membuat objek. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi, di sini ada kelas mahasiswa gitu dengan satu konstruktor. Jadi, implementasi codingnya seperti ini di Java. Public kelas mahasiswa M-nya besar. Lalu, di dalamnya sini, kita bisa menambahkan konstruktor dengan tipe sama ya, public juga. Ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi, setelah ini tidak ada void di sini. Jadi, setelah public, spasif void itu tidak ada. Kemudian, privat juga tidak ada. Protector pun juga tidak ada. Eh, sorry. Kemudian, integer juga tidak ada. Kalau privat ada ya nanti mungkin. Nah, tapi kalau di sini, yang di tengah sini kan biasanya, kalau fungsi atau metode biasa itu kan ada void. Terus, tergantung tipe kembaliannya, tipe apa. Tetapi, di konstruktor ini tidak ada. Kemudian, namanya, nama metode spesialnya ini atau nama konstruktornya itu sama dengan nama kelasnya. Nah, parameternya ini boleh ada, boleh kosong, boleh ada isinya satu atau bisa lebih dari satu. Nah, biasanya memang konstruktor ini digunakan sebagai inisialisasi. Ini contohnya yang konstruktor digunakan sebagai inisialisasi. Lalu, bedanya membuat instance biasa dengan membuat instance, apa namanya, dengan konstruktor ini ya, seperti ini. Jadi, ada isian ketika kita membuat objek misalnya mawar ini. Nah, isian di parameter aktualnya ini, itu akan sekaligus masuk ke dalam konstruktornya si kelas mahasiswa tadi. Oke, contoh yang lain. Kita bisa melakukan atau membuat konstruktor itu lebih dari satu. Dengan nama yang sama, tetapi isinya beda. Kayak gitu. Isinya beda, lalu apanya namanya, parameternya juga harus beda kalau parameternya. Jadi, ini kita misalnya punya kelas simple circle, lalu di sini ada konstruktor yang dia kosong. Terus, ada konstruktor yang satunya dengan parameter new radius. Nah, kalau saat ini kita akan membuat objek, di sini ada enggak ya, contohnya. Coba sebentar. Nah, saya taruh di sebelasnya saja. Bagaimana caranya kita membuat objek? Misalnya, kita punya simple circle. Circle link gitu misalnya, link satu sama dengan new simple circle. Nah, biasanya kan kita membuatnya seperti ini. Nah, ini nanti, by default, dia akan masuk ke konstruktor yang ada di radius ini. Eh, yang ada isinya radius sama dengan satu ini. Berarti kalau kita manggil simple circle link satu, lalu kita coba akses link satu dot radius, maka kita akan mendapati si radius ini nilainya adalah satu. Karena dia masuknya di konstruktor yang tidak ada isiannya. Jadi, dia akan langsung masuk ke konstruktor yang ini gitu. Nah, ini saya tandai satu. Jadi, dia masuknya ke situ. Kemudian, kalau seandainya kita membuat objek lagi yang lain, simple circle link dua gitu misalnya, new simple circle. kita kasih isian di sini 2,5 gitu. Maka yang akan terjadi ketika kita memanggil link radius ini, nilai radiusnya itu bukan satu, melainkan yang diinputkan di simple circle ini, yaitu 2,5. sehingga ketika kita memanggil suatu atau membuat suatu objek itu dengan ada isian konstruktor, ada isian parameternya 1 seperti ini, dia akan nge-refer langsung ke yang ada di sini. Ini saya kasih tanda 2, ini buat yang link 2. Jadi, dia nggak akan masuk ke yang konstruktor 1 ini, tetapi dia masuknya ke konstruktor yang kedua. Bagaimana jika suatu kelas tidak memiliki konstruktor? Berarti by default, dia itu memilih, sebetulnya itu dia punya konstruktor, tetapi nggak ditulis. Jadi, nggak ada isinya juga. Makanya kadang boleh ditulis, boleh nggak. Kalau tidak ada isinya. Tetapi kalau seandainya ini ada isinya untuk inisialisasi, kita harus tulis lagi si konstruktor tadi. Nah, itu contoh yang sederhana dari penggunaan konstruktor ini. Lalu, boleh tidak kita membuat misalnya simple circle, terus parameternya kayak gini, jadi ada dua, kita membuat lagi misalnya di bawah sini ya. Di bawah sini gitu, kita buat, seakhirnya kita membuat simple circle, kita buat konstruktor lagi seperti ini, tapi kita set radiusnya sama dengan dua. Nah, seperti ini. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena simple circle-nya itu sudah ada. Jadi, yang parameter kosong itu sudah ada dia. Jadi, kalau kita menulis double kayak gini, program itu ketika dia memanggil yang ini, yang link satu ini dengan konstruktor, parameternya itu kosongan seperti ini, nggak ada. Nah, program itu akan bingung mau milih yang mana, yang simple circle yang kosongan yang ini, atau simple circle kosongan yang kita buat tadi. Makanya ini akan jadi error. Tapi, kalian boleh nambahkan lagi. Kalau misalnya simple circle-nya misalnya gini, ada double new radius, terus, terus ini ada misalnya string keterangan gitu ya. Boleh? Buka gini. Selama ini nggak sama kayak yang kosongan tadi, atau nggak sama seperti yang sebelumnya ini, yang new radius stock. Kalau ini new radius stock, meskipun isinya itu beda seperti ini, ini juga error. tetapi kalau kita mau menambahkan yang lain, caranya parameternya juga harus dipedakan. Jadi, selain namanya ini, kemudian parameternya ini juga harus dipedakan. Itu untuk konstruktor lebih dari satu. Kemudian, membuat objek dengan konstruktor. Jadi, di sini ada, tadi ya, sudah kasih clue ya. Jadi, kalau mau nanggung new circle, berarti dia nge-refer ke kosongan. Terus, ini tadi ada isinya. Nah, kalau yang 1, 2, 3, Eric kayak gini, dia nge-refer-nya ke kelas yang kita buat tadi. Yang ini. Ada name-nya, ada namanya. Name-nya integer ini misalnya. Oke. Kemudian, destruktor. Nah, selain konstruktor, itu ada juga sebetulnya destruktor. Tetapi di Java tidak men-support. Jadi, bahasa pemogaman Java tidak men-support destruktor ini. Kenapa kalau tidak men-support? Karena sebetulnya sudah ada dirbis kolektor. Jadi, dia yang mengkoleksi sampah-sampah memori. Jadi, kalau kelasnya di Java itu sudah tidak digunakan, ya sudah dihapus oleh si Java. Tetapi, kadang-kadang memang ada kalanya memori itu masih tersisa, gitu. Bisa jadi seperti itu di Java. Makanya, kalau kalian membuat program-program dengan manajemen memori yang harus sangat-sangat ketat sekali, gitu, ya mungkin disarankan untuk menggunakan bahasa yang lain, seperti si plus-plus atau si Saab. dimana dia bisa benar-benar mendealokasi memori atau istilahnya itu benar-benar dia itu menghilangkan sisa-sisa memorinya tadi. Tapi kalau di Java agak bisa. Tapi kalau kalian ingin belajar di bahasa pemogaman lain, nulisnya, misalnya kalau konstruktor kayak gini, kalau misalnya di C, destruktor itu, kita berikan simbol ini. Nah, ini simbol ya kayak cacing ini yang muter-muter yang kita mencet shift yang ada petik 1 beli itu di keyboard. Nah, ini simbol destruktor. Tapi sekali lagi di Java tidak support, tidak mendukung ini. Oke. Kemudian, kita akan lebih lihat lebih dalam mengenai metode ya atau tingkah laku atau behavior. Jadi, metode tadi itu adalah suatu kemampuan atau sesuatu hal yang dimiliki oleh objek yang itu sebetulnya dia juga terkait dengan propertinya. Seperti saya mencontohkan itu ada manusia, kita punya objek manusia kayak gitu, kemudian punya properti tangan, kaki, berarti tingkah laku yang paling berkesesuaian dengan yang ada tadi yaitu misalnya makan, berjalan, seperti itu. Nah, contohnya objek burung dapat terbang, dia mencari makan, mendarat, itu juga termasuk dalam metode ya. Metode dapat diartasi dari kelas selama kelas mengizinkannya. Nah, bergantung pada akses modifier. Akses modifier itu apa saja, besok kita akan belajar lebih lanjut. Jadi, yang tadi saya nulis ada public, nanti kalian tidak cuma kenal public saja, jadi ada private, ada protector juga, dan protector. ini nanti kita akan belajar lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, kita coba lihat bagaimana menggunakan metode atau membuat metode. Ya, metode pada dasarnya itu sama dengan fungsi, tetapi karena kita berada di pemrograman berorientasi objek, maka istilahnya menjadi metode. nah, ini modifier ada static juga, kemudian ini boleh tidak ada, dua-duanya ini boleh tidak ada, terus ini tipe kembaliannya, tipe kembalian ini sangat bergantung sekali dengan return yang ada di bawah sini, jadi kalau return resultnya ini integer, berarti otomatis tipe yang harus dimasukkan di sini juga integer, tapi kalau tidak ada returnnya, bagaimana kita ganti dengan void, diganti ke rate yang di situ. kemudian pemanggilannya juga mirip sekali dengan pemanggilan fungsi atau pemanggilan metode, kalau di sini ada pengembalian kan kita bisa assign ini ke suatu variable Z seperti ini, nah ini parameter aktualnya, ini parameter formalnya, nah ini badan dari metodnya, oke, parameter formal ya seperti biasa ya itu sama dengan parameter formal yang ada di function atau fungsi gitu, jadi dia bisa kosong, bisa tidak ada boleh satu boleh lebih dari satu seperti itu kemudian kalau parameter aktual ya berarti ketika kita memberikan masukan ke dalam siapa ini namanya kesini ya X sama Y kalau misalnya ini seandainya kita punya X sama dengan ini integer berarti 2 terus Y sama dengan 3 nah nanti 2 dan 3 ini kan akan dikirim nah ini dikirim ini nanti dikirim ke sini sebagai num1 Y nanti sebagai num2 lalu nanti akan diproses di dalam sini sangat mirip ya pada dasarnya kita disini cuman ganti istilah aja sebetulnya sama tambahan modifier kalau di pemerograman fungsional kemudian return bisa jadi dia punya pengembalian atau bisa jadi dia tidak punya pengembalian tadi yang sudah saya terangkan oke ini contohnya metode pada kelas mahasiswa jadi ada kelas status kita harus ngisi bolehan is active kayak gini nanti is active nya akan dicek kalau dia benar dia outputnya mahasiswa aktif kalau salah mahasiswa mangkir karena disini tidak ada pengembalian maka pemanggilannya pun bisa secara langsung seperti ini tidak perlu kita assign ke suatu variable atau kita gunakan sistem outprint seperti itu jadi ini true kan nah true nya nanti akan dikirim ke sini jadi true is active nya kalau is active true ini berarti kan ekspresi bolehan yang ada disini pasti bernilai true sehingga yang akan di outputkan yang sebelah sini yaitu mahasiswa aktif nah berikutnya adalah getter shutter method sesuai namanya berarti kita akan menggunakan metode suatu metode untuk mengeset suatu property dan suatu metode untuk memanggil nilai dari property tersebut nah jadi setter method untuk mengatur suatu property dari kelas dengan nilai parameter tertentu getter method mengambil nilai yang sudah diatur oleh setter ciri-cirinya apa sih ciri-cirinya itu ya biasanya kalau setter itu dia bertipe void tidak ada kembalian karena kenapa karena isinya itu biasanya ada parameternya ini lalu parameternya ini ditaruh ke property kita jadi nanti di assign ke sini dikirim sebagai mnim ini nanti dikirim lagi ke name lalu dikembalikan ke atas ke sini nah gitu tujuannya untuk mengisi si property ini name misalnya kayak gitu lalu lalu yang kedua yaitu getter method karena sesuai dengan fungsinya biasanya itu dia itu sama dengan tipe datanya itu sama dengan tipe data propertinya jadi kalau disini getter methodnya itu kenapa kok string karena propertinya yang ada di atas ini adalah string juga sehingga kalau tadi si user itu ingin memanggil suatu nilai dari name ini kita bisa jadi menyembunyikan si name ini secara langsung jadi harus melalui mekanisme yaitu get name tidak bisa langsung panggil si name nah ini nanti berkaitan sekali dengan modifier privat yang ada disini jadi ini juga berkaitan juga dengan encapsulasi nanti ini contoh pemanggilannya yang tadi cara menggunakannya ya 3 set name ini tadi dikirim terus sehingga name property ini akan bernilai A11 2017 001 lalu untuk memanggil get name karena name sebelumnya sudah di set jadi ini sekwensial kita set nilai dulu setelah itu kita manggil nilainya sehingga nilai name disini yang tadinya kosong itu dia akan ada isinya isinya yaitu A11 2017 001 nah seperti yang saya bilang tadi ini sangat berkaitan sekali dengan enkapsulasi apa itu enkapsulasi yaitu menyembunyikan informasi jadi suatu cara di dalam metode dalam mengakses nilai atribut pada kelas itu sehingga objek tidak dapat secara langsung diakses tujuannya apa sih tujuannya gini kita tidak hanya sekedar untuk menggunakan library contohnya kita punya misalnya library katakanlah itu google map ya kan misalnya di dalam google map itu kan nanti dia menciptakan suatu library khusus dimana library nanti library tersebut akan bisa digunakan oleh programmer programmer aplikasi yang lain misalnya ada perusahaan X dia menggunakan google map tadi berarti nanti dia akan mengakses apa namanya beberapa metode yang ada contoh yang paling gampang misalnya get id satelit dia bisa get id satelit bisa dipanggil saja dengan mudah di dalam programmer dari perusahaan X tadi tetapi dia tidak bisa melakukan misalnya set id satelit kenapa dia tidak bisa melakukan set id satelit karena yang punya kawan programmer dari google jadi programmer dari perusahaan X tadi tidak boleh dia mengganti satelit atau bagaimana dia hanya bisa mendapatkan saja sehingga ada aturan disini aturan dimana mekanisme seperti pembatasan gitu yang diberikan kepada developer atau programmer client intinya programmer client itu kalau di tempat kita kan klien sama servernya kan di komputer kita sendiri yang anggap programmer kliennya itu yang di dalam mind yang kita panggil-panggil itu itu adalah klien nah kemudian mekanisme ini juga dapat melindungi kita dari apa namanya pengaksesan informasi secara langsung di property jadi lebih safe lebih aman jadi coding dengan menerapkan enkapsulasi ini akan bisa lebih aman meskipun nanti kita harus menambahkan layer-layer security yang lain nah setidaknya dari dari mekanisme ini akan bisa memberikan suatu prosedur lah istilahnya seperti itu kepada programmer dan batasan juga kepada programmer nah jadi kenapa tidak beri nama enkapsulasi yang digungkus gitu ya dikapsulkan gitu ya ya tadi dia menyembunyikan informasi ujuannya menyembunyikan informasi-informasi yang sensitif barangkali seperti itu nah tipikal untuk menggunakan enkapsulasi ini contohnya disini kita bisa tahu disini ada property integer sama string gitu ya lalu disini kita buat dia itu bersifat privat kemudian yang yang lain ini public jadi kenapa kok ini di privat karena biar si programmer pengguna programmer klien itu dia tidak bisa mengakses secara langsung si properti umur sama tidak bisa mengakses secara langsung si status pernikahan ini jadi dia harus melakui mekanisme gate misalnya atau gate setter yang sudah disediakan kita coba lihat saya kasih contoh aja secara langsung jadi jenopat misalnya ini biar cepat ya saya pilih pasta saja eh oke nah kayak gini saya simen dulu ini mahasiswa n kapsulasi dot japa oke ini saya rapikan dulu biar enak di debat ini juga masih keliru oke kita ini ada gate status pernikahan umur gate umur ini biar lapis saya tak ginikan aja oke kemudian saya buat kelas satu lagi untuk ngetes kelas ini tes itu misalnya yang ini yang dimana tes java ini nanti akan mengetes kelas mahasiswa kapsulasi ini pastikan kelas mahasiswa kapsulasi dan kelas tes java ini berada dalam satu folder atau satu directory sehingga kita tidak perlu menggunakan import nah ini sementara ini dulu terus kita berikan main entry point di dalam tes java oke begini nah mahasiswa selain kapsulasi ini berarti kita akan coba membuat objek misalnya ada tono itu nah kita buat tono instance dari kelas mahasiswa selain kapsulasi lalu kita coba lihat kita coba akses yang privat ini apakah bisa kita mengakses yang privat ini kita kita coba akan lihat kita kuliahkan sistem out print print gitu ya kita coba akses tono dot status pernikahannya misalnya oke disini oke sekarang saya coba minta disesimen di lalu saya coba compile dulu nah kalau ada dua seperti ini kita tidak perlu sebetulnya mengcompile satu persatu ya mahasiswa kapsulasi lalu tes java kita sebetulnya bisa memang satu-satu boleh tetapi akan lebih efisien jika kita coba compile yang yang ada main kelasnya eh sorry yang ada main entry pointnya atau main metodnya kalau sudah ada main metodnya ini otomatis nanti dia juga akan mengcompile yang dia panggil di dalam sini yaitu mahasiswa inkapsulasi oke nah disini tono status pernikahan dia memiliki private access jadi kita tidak boleh manggil kayak gini langsung harus ada prosedurnya kalau pengen ngambil status pernikahan kayak gini ataupun kalau misalnya kita mau ganti status pernikahannya itu juga gak boleh nah gak boleh dia ganti apalagi manggil karena dia sudah diberi akses private property ini diberi akses private yang boleh yang ada akses public untuk mengeluarkan status pernikahan ini yaitu dengan get status nikah jadi kita bolehnya manggil ini gak boleh ya menggunakan cara get status nikah sebentar sebentar nah begini nah udah gak ada error tapi ini error error sisa oh ada age sorry disini masih ada yang keliru oh ini m umur bukan age jadi nanti di pptt target yang keliru ternyata oke udah gak ada masalah nah keluar dia menikah tapi kalau tadi kita langsung akses apa namanya ini status pernikahan kayak gini enggak bisa nah error dia hanya melalui mekanisme ini begitu halnya dengan umur misalnya kalau seandainya si tono ini dia pengen mengganti umurnya kemarin kan kita belajarnya langsung m umur itu kita ganti saja yang umur sama dengan 12 kayak gini misalnya 12 tahun Nah itu apakah bisa sekarang tidak bisa karena tadi sekali lagi umur ini juga di privat sehingga yang bisa mengeset umur ini melalui mekanisme set umur jadi kita manggilnya set umur ini prosyal metode set umur ini tono.set umur 12 ini nah 12 sehingga nanti kita kita juga tidak bisa manggil kalau kayak gini enggak ada error ya kita coba ini kita manggil m umur ini juga enggak bisa nanti error nah nggak bisa dia punya privat akses meskipun kita sudah mengganti umurnya itu menjadi 12 tahun tetapi dia tidak bisa di-outputkan secara langsung sehingga cara yang harus yang tepat untuk melakukan aturan ini adalah get status nikah ini eh kok get status nikah get umur sorry nah nah sehingga dia akan bisa mengaturkan 12 kayak gini berarti kalau disini kita tahu ada aturan untuk mengeset umur melalui metode ada aturan untuk meng-get umur untuk mendapatkan nilai umurnya tadi melalui metode juga dan ada caranya untuk mendapatkan status nikah melalui metode tetapi kita tidak boleh user tadi ibaratnya yang ada di main ini adalah user-user tadi itu enggak boleh dia manggil apa namanya atau mengubah siapa lagi status nikahnya jadi enggak boleh ya saya ibaratkan contohnya kayak ada developer yang di Google tadi sama developer yang di perusahaan yang memakai produknya yang di Google misalnya itu Hai nah ini kita bisa ngasih batasan dan aturan sepanjang ini Oke itu kira-kira nah ini ada tutorial yang mungkin barangkali bisa ditop di coba Oh yang tadi sudah kita coba ya secara langsung nah ini ada contoh yang lain ini encap test itu misalnya dan name ID age kayak gitu disini privat-privat-privat nanti ada mekanisme gater-setter nya Hai nah keuntungannya enkapsulasi ya nanti kita akan kenal dengan namanya suatu kelas atau suatu metode yang dia itu sifatnya toh read only read only jadi dia hanya bisa memasukkan ngeset nilai toh itu read only dia hanya bisa membaca toh itu read only gitu selain kita juga bisa ngedit dua-duanya lalu tetap aja punya kendali penuh ya terhadap apa yang disimpan dalam field kelas itu sendiri nah kemudian dia juga menyediakan prosedur untuk menyimpan data prosedur untuk mengakses data itu seperti apa nah jadi itu aturannya semacam itu sekarang kita coba lihat bedanya itu di bahasa bisnis ya di kelas diagram sebelumnya kita nggak ada plus sama minus kayak gini nah disini ada indikator plus itu itu artinya public jadi ini public-public-public-public-public sekarang ada access modifier baru yaitu minus itu tandanya adalah privat tuh berarti radiusnya privat kemudian number of objeknya ini juga privat misalnya tetapi metode-metode yang ada di sini konstruktornya itu sendiri juga public lah kodi judulnya di circle itu kok nggak dikasih plus juga pak nggak perlu kenapa karena kan sudah ada di konstruktor ini konstruktornya itu kalau kita mau buat privat ya berarti kelasnya ini bersifat privat nanti gitu ini konstruktornya public oke jadi mungkin itu saja sharing-sharing untuk materi ini jadi secara sederhana dan secara singkat saja itu nanti kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut kita bisa tanyakan di sistem kuliner atau mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar di sini di video ini di share yaitu di YouTube itu aja teman-teman sudah terima kasih sudah menyaksikan nonton video ini semoga ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini